Intro Baik Pak Arik ini terkait arus mudik nih hari ini gimana ya Pak Ditol Cipawi? Memang kalau dari evaluasi dan pemantauan kami di lapangan sudah mulai terjadi peningkatan namun belum memudak ya mulai dari tadi tengah malam namun kalau Pasca Selat Jumat ini jalur bisa kita lihat di Tol Cipali khususnya ruas wilayah hukum Subang itu masih landai Apa nih kira-kira antisipasi yang akan dilakukan dalam mengatasi kepadatan kendaraan ini? Baik, yang perlu kami antisipasi di wilayah hukum kami adalah yang pertama antisipasi adanya bottleneck yang ada di kilometer 87-400 sehingga kami sudah membuat instruksi-instruksi berjarak sebelum ke titik bottleneck supaya masyarakat yang melintas sudah memahami atau mengetahui sebelumnya sehingga tidak ada terjadi penyerobotan di titik-titik bottleneck kemudian kita sudah siapkan juga tim urai di bottleneck tersebut supaya bisa nanti membantu melancarkan kendaraan yang berada di tol kemudian yang perlu diantisipasi yang kedua adalah adanya peningkatan pengguna atau yang memanfaatkan res area di tol nah kami menghimbau supaya mendengar instruksi daripada petugas sehingga ketika res area sudah penuh sudah full maka bisa dilanjutkan dengan res area selanjutnya kalau tidak maka ekor nanti akan berbuntut di belakang kemudian yang kita sudah antisipasi juga yang ketiga adalah terkait dengan masyarakat yang biasanya berhenti di bahu jalan itu juga sudah kami siapkan kita sudah masang pos atau tenda-tenda personil situ termasuk tim urai untuk menghimbau supaya tidak terjadi masyarakat yang menggunakan bahu jalan sekedar untuk berhenti apalagi makan di lokasi tersebut tiga hal sih kalau yang di ruas wilayah Subang ya yang menjadi atensi Barik mungkin himbauan kepada pengendara yang melakukan mudik oke himbauan kami kalau lelah masyarakat sudah lelah karena memang ruas jaraknya panjang ya kalau Subang ini kurang lebih sekitar 40 km terutama agar berhenti ke res area yang sudah disiapkan jangan terlalu memaksakan apalagi tadi yang saya sampaikan jangan sampai tidak berhenti di res area tapi malah berhenti di bahu jalan kemudian segala instruksi yang ada di petugas itu mohon di apa kerjasama dengan baik selamat menikmati selamat menikmati buah selamat menikmati kemudian selamat menikmati selamat menikmati terimakas Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton